Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Karena pada siang hari ini kita sehat walafiat Mudah-mudahan selalu begitu terhindar dari wabah Walaupun ada penurunan tetapi ya masih wabahnya masih merajalela Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Terima kasih kepada fraksi BKS di DPR RI Ibu Letiva yang kirim surat ke saya Saya cuma hanya ingin menegaskan beberapa Yang pertama Islam jelas sebagai perekat persatuan Karena kalau saya berteori bahwa Sejak Islam menyebar terutama secara masif pada paruan ke-2 abad 13 Maka kemudian suku-suku yang beragam-beragam itu Yang sebetulnya tidak ada hubungan satu sama lain Orang Aceh hubungannya dengan orang Bugis Bahasanya beda, tradisinya beda Tapi berkat Islam mereka menjadi bersatu Dan ini bisa kita lihat dari pengalaman Para ulama penyiar Islam Ke Mataram, ke Lombok Itu tiga orang Datuk Datuk Ritiro, Datuk Ritimang, Datuk Patimang Menyiarkan Islam di Lombok itu di Mataram Dari situ mereka naik ke utara, berlayar Sampai ke Sulawesi Selatan Dan di dalam riwayat resmi penyebaran Islam Itu tiga Datuk inilah yang pertama-tama menyebarkan Islam Kalau kita lihat di Sulawesi Tengah Juga seorang Datuk namanya Datuk Karamah Karamah atau Karamah Itu juga dipercaya datang dari Sumatera Menyiarkan Islam Jadi bayangkan itu Orang Minang yang gak paham bahasa Sasak Gak paham bahasa Bugis Tapi berkat Islam Mereka mengembara menyebarkan Islam Jadi suku-suku yang macam-macam itu Menjadi bersatu Membangun, menciptakan Uhwa Islamiyah Jadi yang pertama muncul di Kepulauan Nusantara ini Uhwa Islamiyah Nanti setelah itu Uhwa Wataniyah Ketika mulai datang penjajahan Dan tanah air ini Tanah air Kepulauan Nusantara ini adalah Ya kata ia itu menjadi Menjadi mayoritas penganutnya itu Muslim Datang Eropa Ya abad 17 Maka kemudian muncullah Uhwa Wataniyah Persaudaraan itu yang tercipta Jadi oleh karena itu Saya menolak argumen yang mengatakan bahwa Agama itu memecah belah Mungkin dalam konteks Eropa Iya kan Konteks Eropa orang perang Perang diantara Denominasi yang berbeda itu Sampai puluhan dan ratusan tahun Setelah terjadinya reformasi itu Pecah lama sekali Berperangnya Jadi Dalam konteks Indonesia tidak ada Perang antar suku yang Suku-suku yang beragama Islam itu Tidak pernah perang Satu sama lain Gak pernah Begitu juga perang Antar daerah juga gak ada Jadi oleh karena itu Kepulauan Nusantara ini Bersatu menjadi damai Menjadi harmonis Ketika terjadi masifikasi Kepenganutan Kepenganutan atau menganut Islam Sejak dari Merauke sampai ke Sabang Sejak dari Sabang sampai Merauke itu Melintasi berbagai pulau dan sebagainya Nah itu yang pertama Ingin saya tekankan lebih dahulu ya Yang kedua Sesuai dengan Mengenai Demokrasi dan kebangsaan Mimbarnya Maka sebetulnya tidak ada Masalah antara Islam dan demokrasi Gak ada Tidak ada Masalah Kenapa tidak ada masalah Karena memang Sejak masa kemerdekaan Ketika terjadi Pengembangan pemikiran ya Politik Islam Dari Katakanlah tokoh-tokoh Semacam Haji Agus Salim Kemudian Muhammad Nasir Dan seterusnya itu Itu tidak ada Mereka sudah berpikir Mengenai sebuah negara Indonesia yang modern ya Jadi orientasinya itu adalah modern Walaupun tentu saja juga Ada Ada debat Ada diskusi Mengenai apa Dasar Negara Islam Negara Indonesia itu Yang akan merdeka Pasca Perang Dunia Kedua Ya kan Nah ini yang penting ya Ingin saya tekankan Jadi Dalam kaitannya Antara negara Indonesia Dengan moderasi Islam Maka kemudian Tidak mungkin Indonesia itu Bisa menjadi sebuah negara Dengan dasar Pancasila Kalau Islamnya tidak Wasatiyah Tidak wasatiyah Islam Coba Bandingkan Kita harus melihatnya Dalam perbandingan aja ya Di Eropa itu Sampai sekarang Sebagian Banyak sekali negara Yang berdasarkan agama Negara-negara Skandinavia itu Seluruhnya adalah Berdasarkan Apakah Lutheran Ataukah Calvinis Atau misalnya Inggris UK itu Berdasarkan Anglikan Gereja Anglikan Makanya Ratu Elizabeth itu Kepala Negara Dan sekaligus juga Kepala Gereja Belum berubah Sampai sekarang Walaupun Ketika saya tanya Indonesia itu Walaupun penduduknya Mayoritas Muslim Lebih dari 87 Atau 88% Tapi Indonesia Tidak Berdasarkan agama Seperti negara Anda Mereka kemudian Bersikap defensif Dan apologetik Dengan mengatakan Iya memang Tapi itu cuma Di atas kertas doang Di atas kertas saja Kalau dalam konteknya Tidak Kira-kira Itu alasan mereka Nah Jadi Tidak mungkin itu Jadi tidak mungkin Bahwa Indonesia itu Bisa terwujud Kalau Kau musliminnya itu Bukanlah Umatan wasatan Yang akomodatif Yang bisa Menerima Warga Warga Indonesia yang lain Yang beragama Walaupun beragama lain Walaupun jumlahnya Cuma sedikit Walaupun jumlahnya sedikit Tapi diterima Diakami Jadi inilah Oleh pernah itu Moderasi Islam itu Bukan hanya Sekedar Pernyataan Bukan sekedar Jargon Apalagi Bukan Apalagi Sekedar Dimik Itu jelas tidak Saya berargumen Islam wasatan Itu sudah Terkonsolidasi Sejak abad 17 17 ketika Para ulama Kita itu Kembali dari Mekah dan Medina Ya kan Abad 17 Mulai dari Sehab Rauh Singkel Seyusuf Makassar Nuruddin Araniri Abruh Samad Al-Palembani Muhammad Arsad Al-Banjari Sampai abad 19 Dan abad 20 Yang membangun Mengkonsolidasikan Tiga ortodoksi Tiga aspek Ortodoksi Islam Indonesia itu Ya apa Tiga aspek itu Yang pertama Kalamnya Teologinya itu Adalah Asyariah Asyariah Campur dengan Jabariah Asyariah Jabariah ini Kalam Atau teologi Tengahan Di antara Kariji Di sebelah kiri Yang ekstrim Kemudian Yang sebelah kanan Yang literal Kariji Kemudian pada Sudut yang lain Sebelah kanan Muqtazilah Muqtazilah itu Adalah Rasional Rasional Sangat rasional Jadi Nah Asyariah Di tengah-tengah Kemudian Dari sudut Fikihnya Fikih kita Itu adalah Fikih Safi'i Juga di tengah-tengah Antara Fikih yang Ketat Yang ketat Itu Misalnya Zahiri Atau Hambali Mazhab Zahiri Atau Hambali Itu Ketat Sangat ketat Pada satu segi Pada segi yang lain Fikih yang lebih Longgar Yang lebih longgar Itu adalah Hanafi Hanafi Fikih Hanafi Itu yang longgar Dan yang ketiga Dari aspek tasawuf Ya di tengah juga Aspek tasawuf kita Adalah tasawuf Akhlaki Tasawuf Mengikuti syariah Kerja cuma Sikir Sepanjang hari Sepanjang malam Kadang-kadang Di dalam sumur Atau di dalam Gua-gua Itu namanya Tasawuf Antinomian Pada satu Pihak Dan Pada pihak yang lain Itu ada Namanya Tasawuf Falsafi Tasawuf Falsafi itu Asik masuk Dengan Teori-teori Mengenai Bersatunya Tuhan Dengan makhluknya Wahdatul Wujud Ya kan Itihad Hukul Itu termasuk itu Nah kita di tengah-tengah Jadi itulah yang disebut Dengan Wasatiyah itu Di tengah-tengah itu Saya dengan Pak Din itu Kapan itu 2018 Bikin Semacam Summit Mengenai Wasatiyah Islam Di Bogor Ya kan Jadi Bagi banyak orang Itu menarik Bahwa Wasatiyah Islam Indonesia itu Salah satunya Itu adalah Bertemu Dengan Dengan Budaya Sistem budaya Sistem Sistem sosial kita Yang memang Juga menekankan Tengahan Tengahan itu Kalau bahasa sekarangnya itu Win-win solution Enak sama enak Tepo seliru Tenggang rasa Itu semua budaya Tengahan Sistem sosial Tengahan Gak ada Menambangan Zero sum Itu tidak ada Nah Jadi itu Para hadirin Sekalian Moderasi Islam Yang dalam bahasa Quran Nah Sebetulnya Begini Kalau kita Lihat dari sudut itu Maka Tantangan bagi Partai Islam Berbasis Islam Khususnya PKS Karena apa? Karena Dengan Terjadinya Perubahan-perubahan Ekonomi Sosial Pendidikan Ya tahun 80-an Sampai sekarang ini Maka Kita melihat Sesungguhnya Di Indonesia itu Sedang terjadi Apa yang disebut Sebagai Orang bisa sebut Sebagai Islamic Revivalism Kebangkitan Islam Ya kan Dulu mungkin Islam itu Tidak kelihatan Islam itu Kelihatan dimana-mana Orang pakai jilbab Dimana-mana Masjid dimana-mana Ya kan Orang Haji juga Tanya makin bajak Nah disini Tantangannya apa Jadi pada Satu pihak Terjadi Peningkatan Keislaman Dalam bentuk Ibadah-ibadah itu Tetapi Berbagai studi Menunjukkan Bahwa Orang yang Makin dekat Kepada Islam ini Ya kan Ternyata Tidak selalu Tidak harus Memilih Partai Islam Studi-studi Dari misalnya Saiful Mujani Ya kan Itu ada Dua penelitian Dan Dan seterusnya Itu Jadi Ini harus Diteliti Saya gak tau PKS Mungkin Perlu meneliti Atau Sarjana-sarjana Yang lain Perlu meneliti Kenapa Orang Misalnya Yang Keislamannya Itu meningkat Ya kan Tapi kemudian Merasa lebih nyaman Memilih Partai Partai yang Berbasiskan Bukan berbasiskan Islam Tapi berdasarkan Pancasila Misalnya Misalnya Jadi Jadi ini Tantangan ini Kenapa ini Terjadi seperti itu Sebetulnya kan Pengamat Barat Sering menanya Saya Tahun-tahun Akhir 98 Awal 2000 Ya kan Dia bilang Mereka bilang Ini orang Indonesia Ini semakin Banyak Banyak Ini Makin Banyak Jilbab Semakin Meluas Indikasi-indikasi Keislaman Meningkat Ya kan Kalau begitu Sebentar lagi Indonesia ini Akan dikuasai oleh Partai Islam Terutama yang dimaksud Partai Islam itu Adalah PKS Ya kan Nah ini Sejak tahun 99 Sampai 2019 Pemilu Ternyata Partai-partai Islam Belum mampu Menunjukkan Ini Masih Menjadi Partai Ya Partai tengahan Saja Masih susah Ya kan Masih pada Kalau pakai istilah Sepak bola Masih di Kelasemen bawah Itu Kelasemen bawah Walaupun Survei-survei yang Lebih belakangan Itu PKS Kelihatannya Cenderung Naik Meningkat Ya kan Cenderung Meningkat Jadi Inilah tantangan Kedepan ini Bagaimana ini Apa Tadi Kalau kita Simak itu Mars PKS itu Maka Seharusnya Kalau tema-tema Dalam Mars PKS itu Itu harusnya Memikat Ya kan Harus menarik Orang Untuk memberikan Suaranya Nah jadi Ini yang Menurut saya Menjadi tantangan Itu Tapi Saya Berasumsi Ini mungkin Harus diuji Oleh PKS Sendiri Ini menurut saya Hipotesa saya Semakin Inklusif Sebuah partai Maka Semakin mungkin Dia Merekrut Lebih banyak Orang Pemilih Semakin Inklusif Ya kan Bagaimana Caranya Inklusif Itu Yang kedua Mungkin Semakin Dipercaya Sebuah partai Maka Mungkin Akan Semakin Banyak Orang Yang memilih Semakin Besar Terasnya Bahwa Partai itu Tidak punya Agenda Agenda Yang Lain Orang Sering Curiga Sebuah partai Itu Punya Agenda Agenda Yang Lain Misalnya Nah Jadi Ini Saya Kira Tantangan Bagi PKS Pada Pemilu 2024 Tadi Saya Memancing Pak Hidayat Nur Wahid Tahun 2024 Nanti PKS Harus Mengusung Capresnya Sendiri Kalau Bisa Itu Masa Tidak Pernah Ada Partai Islam Yang Mengusung Itu Jangan Kita Ini Jumlah Partai Islam Menjadi Pelengkap Penyerta Saja Masih Mendingan Penyerta Kadang-kadang Malah Menjadi Pelengkap Penderita Itu Lebih Parah Jadi Ini Masih Ada Sisa Waktu Tiga Tahun Bagaimana Kita Bisa Merekrut Orang-orang Yang Menurut Temuan Penelitian Itu Meningkat Keislamannya Kecintaannya Melekat Tapi Kenapa Mereka Masih Belum Memilih Partai-partai Islam Partai-partai Islam Itu Di Indonesia Cuma Dua PKS Sama P3 Itu Memang Berasas Islam PKB Itu Paling Bantem Bisa Disebut Muslim Based Political Party Dia Pancasila Asalnya Tapi Basisnya Basis NU Nah Satu Lagi PAN PAN Itu Tidak Lagi Bisa Disebut Sebagai Muhammadiyah Based Tidak Bisa Disebut Muhammadiyah Based Karena Udah Lama Ketuanya Bukan Presiden Ketua Umumnya Bukan Lagi Orang Muhammadiyah Jadi Oleh Karena Itu Tinggal P3 Sama PKS Ini Gimana Ini Kedepannya Jadi Saya Kira Itu Nah Yang Terakhir Terakhir Ini Bagaimana Masa Depan Itu Ada Pertanyaan Mengenai Kemajuan Saya Yakin Kali Kita Ini Indonesia Beruntung Atau Umat Islam Beruntung Dengan Realitas Demografinya Mayoritas Muslim Mayoritasnya Muslim Dan Karena Itu Mayoritas Muslim Ini Saya Sebut Sebagai Muslim Bonus Demografi Muslim Bonus Demografi Demografi Muslim Kenapa Karena Apapun Yang Dibikin Di Indonesia Ini Pasti Orang Islam Yang Dapat Manfaatnya Jadi Muslim Adalah Penerima Manfaat Terbesar Jadi Kalau zaman Pak Harto Bikin Impress Bikin Banyak Iyan Bikin Stein Itu Pasti Orang Islam Anak Islam Yang Masuk Kepergulan Tinggi Ketika Didirikan Universitas Universitas Umum Di Jawa Pada Masa Bung Karno Pada Masa Pak Harto Maka Kemudian Yang Mendapatkan Manfaat Terbesar Itu Anak Muslim Jadi Itu Yang Saya Sebut Dengan Greatest Beneficiary Jadi Kalau Ekonomi Islam Ekonomi Indonesia Membaik Maka Kemudian Yang Dapat Manfaatnya Kita Kita Semua Walaupun Masih Ada Masalah Kepincangan Ekonomi Ketidak Adilan Ekonomi Tingginya Gini Rasio Misalnya Itu Yang Harus Kita Atasi Kedepan Ya Harus Dengan Usaha Konkret Oleh Karena Itulah Kalau Misalnya Musibah Wabah COVID-19 Ini bisa Diatasi Indonesia Bisa bangkit Kembali Maka Kemudian Apa yang Diprediksikan oleh Lembaga-lembaga Credible Di Dunia Seperti World Economic Forum Atau Price Water Cooper House Bahwa Menjelang Indonesia 100 Tahun Nanti 24 5 Maka Indonesia Itu Akan Menjadi Kekuatan Ekonomi Keempat Atau Keempat Terbesar Di Dunia Kalau Sekarang Ini Dari 20 Negara G20 Negara 20 Negara Yang Paling Tinggi GDP Yang Paling Banyak Ekonominya Itu Indonesia Itu Nomor 10 Antara Nomor 10 Sampai Nomor 12 Dari 20 Itu Jadi Sebetulnya Kalau Diproyeksikan Oleh World Economic Forum Di Davos Itu Indonesia Bisa Jadi Nomor 4 Atau Nomor 5 Itu Saya Kira Tidak Berlebihan Saratnya Apa Saratnya Yang Pertama Indonesia Harus Tetap Stabil Secara Ekonomik Secara Politik Itu Harus Stabil Kalau Indonesia Kacau Yang Rugi Ya Nggak Bisa Tercapai Rugi Itu Paling Rugi Kita Semua Orang Islam Kita Nggak Bisa Kalau Indonesia Kacau Kita Nggak Bisa Minta Suwaka Ke Australia Ke Amerika Nggak Bisa Karena Baik Australia Amerika Negara Negara Eropa Menerima Kelompok Minoritas Itu Dinyatakan We Accept Only Minority Itu Australia Mengatakan Seperti Itu Jadi Kalau Yang Mayoritas Muslim Nggak Diterima Dan Oleh Karena Itu Saya Sering Mengatakan Harus Menjaga Indonesia Jaga Indonesia Kalau Kita Bertikai Kita Selesaikan Secara Damai-damai Kita Harus Menghindarkan Diri Dari Politik Yang Tidak Beradab Menghindarkan Diri Dari Politik Yang Tidak Beradab Melakukan Budeta Melakukan Pembajakan Itu Menurus Politik Yang Tidak Civilize Yang Tidak Menerapkan Apa Yang Disebut Sebagai Civility Keadaban Dalam Bidang Politik Jadi Ini Tanggung Jawab Kita Kedepan Oleh Karena Itu Terakhir Kalau 2040-2045 Insyaallah Indonesia Menjadi Nomor 4 Nomor 5 Maka Ketika Itulah Kita Bisa Mengatakan Indonesia Kita Indonesia Itu Adalah Maju Karena Islamic Etos Islamic Etos And The Progress Of Indonesia Indonesian Progress Sama Dengan Ketika Eropa Maju Mereka Mengatakan Protestant Ethics And Spirit Of Capitalism Amerika Eropa Sampai Sekarang Belum Ada Negara Muslim Yang Bisa Mengklaim Islamic Ethics And Progres Economic Progres Social Progres Nggak Ada Belum Ada Indonesia Menurut saya Punya Potensi Besar Untuk Itu Jadi Pada Waktu Itulah Kita Bisa Mengatakan Etika Islam Itulah Yang Membuat Indonesia Itu Madu Karena Nggak Mungkin Karena Kita Ini 88% Nggak Mungkin Kristian Ethic Yang Memajukan Kita Nggak Mungkin Apalagi Hindu Ethic Orang Sedikit Bukan Kita Merendahkan Mereka Tapi Karena Memang Secara Demografi Tidak Bisa Nah Saya Kira Itu Aja Pak Danang Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Wabarakatuh Sampai 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 Sampai